Hidup abadi dan berbahagia, mereka yang ada di surga. Seperti ini perumpamaan taman yang ada di surga, yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Di surga ada sungai yang airnya jernih tidak pernah keruh. Airnya sangat jernih sampai semua yang ada di dalam air sungai, tanpa kelihatan bisa dilihat mata. Ada juga sungai yang airnya adalah susu, dan tidak pernah berubah rasanya. Untuk mereka yang suka minum air madu, di surga juga ada sungai yang airnya adalah madu murni. Di dalam surga, mereka manusia yang bertakwa, memperoleh segala macam buah, dan apapun yang mereka inginkan. Dan mereka manusia, manusia yang menebus dosanya dan berada di dalam neraka. Di dalam neraka manusia yang berbuat zalim semasa hidupnya, apabila mereka kehausan, mereka akan diberi minuman dengan air yang panas mendidih. Apabila mereka lapar, mereka akan disuruh makan bara api yang membara, sehingga tenggorokan dan perut mereka hangus terbakar. Selain siksa dan hukuman yang sangat pedih itu, di neraka juga ada hewan yang berwujud mengerikan. Hewan penghuni neraka yang mengerikan bernama Huraisi. Hewan ini sangat besar sekali, ukuran hewan ini membentang dari langit sampai bumi, dan jaraknya dari batas barat hingga batas timur bumi. Hewan penghuni neraka bernama Huraisi ini, akan membinasakan dan memburu makhluk di bumi. Hewan penghuni neraka ini akan mencari lima golongan manusia. Dua di antaranya, yaitu manusia yang semasa hidupnya durhaka terhadap orang tuanya, dan orang yang selama hidupnya pernah melakukan perbuatan zalim dan keji. Perbuatan yang buruk tentu akan diganjar dengan keburukan dan hukuman. Demikian pula yang terjadi ketika ada manusia berbuat durhaka kepada kedua orang tua mereka, durhaka terhadap orang tua yang telah melahirkannya. Agama Islam membawa ajaran yang penuh cinta dan kasih sayang. Termasuk kasih sayang seorang anak, kepada orang tuanya, yang menjadi kewajiban umat muslim. Ketika seorang anak, melakukan perbuatan durhaka kepada orang tuanya, maka akan mendapat hukuman dan siksaan di neraka. Sari kata mencabat, ungkapan tanpa 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 tanpa. Sari kata mencabat, yang berita talibanya sedang, dengan bersama anak, mereka bergida dan barang不år. Sari kata mencabat, lia keluarga, Thousands. Sari kata mencabat, mencabat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya, dalam keadaan lemah dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada ku, dan kepada kedua orang tuamu. Seorang anak yang semasa hidupnya berbuat zalim kepada orang tuanya, maka kelak akan dimasukkan ke dalam neraka Jahanam. Seperti inilah gambaran ketika di neraka, seorang anak yang di masa hidupnya telah menyakiti orang tuanya, melakukan perbuatan zalim kepada orang tuanya. Ini adalah manusia-manusia yang semasa hidupnya durhaka terhadap orang tuanya. Mereka manusia yang di masa hidupnya telah durhaka kepada kedua orang tuanya, akan disiksa di atas tanah yang terbuat dari api yang membara. Dan ini, hewan ini, hewan penghuni neraka ini akan memburu lima golongan manusia. Satu di antaranya adalah manusia yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Inilah azab yang akan diterima mereka, yang akan diterima oleh seorang anak yang telah durhaka kepada orang tuanya. Azab yang pertama adalah, diharamkan mencium wanginya surga, mencium wanginya surga saja, haram untuk mereka yang durhaka kepada orang tuanya. Allah mengharamkan seseorang yang durhaka kepada orang tuanya, untuk mencium wanginya surga. Azab dari Allah yang kedua adalah, mereka manusia yang semasa hidupnya telah durhaka kepada orang tuanya, tidak akan masuk surga. Azab yang ketiga adalah, walau rajin beribadah, apabila durhaka kepada orang tuanya, maka mereka tetap akan disebut sebagai orang kafir. Azab yang keempat adalah, termasuk ke dalam golongan orang yang merugi. Sebab walau taat beribadah dan rajin beramal, apabila durhaka kepada kedua orang tuanya, tetap akan dimasukkan ke dalam neraka. Azab yang kelima adalah, tidak akan dianggap sebagai orang yang beragama Islam. Walau taat melakukan sholat fardu lima waktu, rajin beribadah dan rajin bersedekah, manusia yang durhaka kepada kedua orang tuanya, oleh Allah tidak dianggap sebagai orang yang beragama Islam. Azab yang keenam, tidak diterima sholatnya, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Amal ibadahnya, sholat fardu lima waktunya, tidak akan diterima oleh Allah. Azab anak durhaka yang ketujuh adalah, dosa-dosanya tidak akan diampuni. Allah tidak akan memberikan ampunan kepada seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Segala amal ibadahnya terhapus. Seluruh amal ibadahnya terhapus. Al-Fatihah Terima kasih telah menonton!